Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya akan sharing tentang whatsapp lagi yaitu bagaimana caranya menggunakan web whatsapp di ipad ipad atau ios jadi iphone juga bisa caranya sangat mudah langsung kita mulai saja oke teman teman pertama kali adalah kita install web whatsapp application nya sebetulnya bisa tanpa aplikasi nanti kalau memang diperlukan saya bisa share lagi buatkan video tetapi kali ini saya share dulu menggunakan web whatsapp di ios dengan menggunakan aplikasi karena aplikasinya bagus juga jadi lebih praktis caranya pertama adalah aplikasinya kita install dulu ya di app store app store ya oke nah yang saya ini kan banyak nih nah ini kan banyak nih tapi yang saya rekomendasikan yang gratis adalah yang ini yang ada gambar hijau dua nih ya messenger for whatsapp web ya messenger for whatsapp web tulisannya adalah gambarnya adalah gambar cloud di download atau get atau get begini ya atau get nah sekarang kita pencet tulisan get atau gambar cloud ini kita pencet ya ya sekarang sedang instalasi sebat-sebat ya sekarang sedang instalasi terus kita tunggu nah cepat sekali kalau sudah maka tinggal kita open tulisannya berubah menjadi open kita open ya messenger for whatsapp web would like to send you notification nah biasa nanti akan kirim-kirim iklan tapi saya pilih don't allow nah sudah sebat-sebat langsung seperti ini dan kemudian kita scan ya nyecannya pakai apa nah nyecannya adalah pakai handphone yang whatsappnya akan kita baca di sini yang akan kita baca di sini jadi handphone ini whatsappnya whatsappnya ini ya whatsappnya ini akan saya duplicate di sini boleh dikatakan duplicate boleh dikatakan clone boleh dikatakan sadap silahkan saja tapi yang jelas manfaatnya adalah kalau ini dipakai oleh apa namanya asisten atau karyawan kita atau tim kita maka saya bisa ikut bekerja di sini ya oke nah selanjutnya kemudian kita pencet titik 3 kemudian kita link devices ya link devices kemudian kita pencet link device ya nah ini kita scan kan ke sana ya ke barcode ini ya ke krcode ini mari kita scan kan nah selesai maka ini sudah di link ke ipad atau ke ios ya kita tunggu ini tugasnya sudah selesai sehingga saya kembali ke whatsapp back nah kembali ke whatsapp dan nanti akan kita cek ya apakah benar apa yang ada di sini benar-benar bisa dikendalikan dari ipad hahahaha sahabat disini ada tulisan begini ya to use all whatsapp featuring like photo capturing and voice messaging recording we recommended using google chrome mozilla firefox or opera jadi dia menyarankan kalau kita ingin menggunakan semua fitur maka dia sarankan pakai google chrome nah nanti di video berikutnya saya bisa share tentang bagaimana menggunakan whatsapp web tetapi tanpa aplikasi tambahan tapi menggunakan google chrome sekarang kita buka dulu ya ini ya kita terima dulu oke go read nah ini sahabat-sahabat ya eh ini oke sekarang kita cek sudah yang paling atas adalah sedulur saklawase ya SMP negeri CKU 81 ya ada juga disini hajar aswat KS sakpensilnya motivasional speaking semua ada ya yang ada di handphone semua tercover disini nah sekarang mari kita cek kita tes ya saya tes salah satu grup kita masuk misalnya tak masuk grup penting ya sekarang kita masuk di grup penting nah ini grup penting ya saya akan ngetik dari sini tes ini bank tes ini bank enter ya ini ada ada kirim satu message ya ada kirim satu message dan disini keluar juga disini keluar juga sekarang saya jawab dari sini sama-sama satu akun ini ini satu akun tapi saya saling menjawab tes oke sis misalnya begitu karena ini yang megang berbeda misalnya nah sudah keluar sekarang tes oke sis ya jadi begitu ya mudah sekali dan kemudian kalau kita ingin meninggalkan ini gak usah di close langsung di switch saja nah begini nanti kalau kita ingin memanggil lagi tinggal kita panggil ini sudah dia langsung keluar ya atau kita panggil aplikasinya disini tadi instalasi hasil instalasinya disini langsung keluar dia gitu ya mudah sekali ya ke depan nanti kalau diperlukan saya akan sharing bagaimana yang tanpa aplikasi tapi langsung menggunakan web whatsapp pakai google chrome ya ini ya sahabat yang bisa saya share terima kasih sampai jumpa lagi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh